Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Master studio kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu select object yang dulu kita lakukan untuk mengganti background yaitu dengan menggunakan lasso tool ya dan lasso tool itu dulu sangat bikin puyang walaupun toh itu menggunakan yang apa ya namanya magnet ya contohnya kayak gini nah kita perbesar dulu C oke nah ini yang biasa nah ini kalau biasa dia bisa goyang-goyang kemana-mana ya tapi kalau kita menggunakan lasso tool yang model magnet dia akan menempel kayak gini nah ini adalah untuk select objek ini kalau lekuannya enggak begitu banyak akan sangat mudah tapi kalau lekuannya itu terlalu banyak dia akan sangat lama sekali dan ini nah tetap ada kayak gini ya Nah ini dibersihkan dulu kayak gini ya kalau sudah kita fitur satu aja kemudian kita copy nah selesai dan kita tinggal bersihkan lagi dengan Iris Iris ini jangan terlalu begini tapi kelamaan kayak gini jadi kita menggunakan cara yang paling gampang untuk saat ini kita saya menggunakan The Photoshop CC 2019 ya ini caranya lebih lebih singkat lebih mudah dan tinggal klik gitu aja select subject dan selesai kawan tinggal kita fitur satu copy selesai mungkin ada bagian ini ya kita ini kemudian fitur lagi satu Iris selesai iris begini yang harusnya dibuang kayak gini dan gunanya ganti background tuh apa Iya kalau kita enggak punya background tuh kayak gini ya jadi kita bisa mengganti background sendiri tinggal disesuaikan aja selesai dan jadi lebih simple lebih mudah dan tentunya lebih cepat mengimat waktu karena Iya kalau ganti background cuma satu kalau satu kelas yang yang rata-rata muridnya sekitar 40-an belum kasih nama belum kasih kata-kata tulisan mungkin logo dan sebagainya kita bisa bikin template-nya tinggal pasang-pasang-pasang-pasang tapi kan lama kalau seleksinya satu-satu kalau seleksi subjeknya pakai select subject dia akan lebih cepat lebih mengimat waktu Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh